Subhanallah Walhamdulillah La ilaha illallah Buk Pokoknya ileng ya bu Gusti Allah itu siji La ilaha illallah Arti ini tiada Tuhan selain Allah Mek situ tak gusti Allah Sing diarani Yesus itu Menungso bu Nabi saya bilang gitu Akhirnya kok Alhamdulillah Belionya terus tanya Nabi bu Belionya kadang suka tanya Diulang ulang gitu Akhirnya Nabi bu itu utusan Gusti Allah Nabi Muhammad Nabi menungso bu Allah itu Tuhan Siji maha pencipta Situ bu Tidak punya anak Iya Bunda Sumarni Gue Bunda Sumarni ya Gue Kelahiran Jogjakarta 26 Agustus Tahun 45 Ini Berdekatan dengan Lahirnya negara Indonesia Tahun 17 Agustus Tahun 45 Ya Masya Allah Bunda ini Alasannya adalah Saya ingin tahu Penasaran Bunda Penasaran sekali Apa yang menggerakkan hati Bunda Untuk datang masa Islam Bunda dari Kristen atau Katol? Iya dari Kristen Kristen di sektor GKJB 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 Nah ini Datang bersama Menantu atau anak Atau mana Anak Menantu Kudu Yang mana Putra atau Putri Ibu yang mana Yang anak Ini anak saya Masya Allah Yang menantu Menantu Bapak Ini cucu Masya Allah GKJB Bagaimana ceritanya Bunda bisa berbeda agama dengan anak Bapak GKJB GKJB Saya Saya Sampai Bapak 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 Kristen GKJB GKJB Henten Kalian Anak Cucu Saya Anak Cucu Saya Itu Islam Saya Sendiri Kristen Bapak Dari Lahur Atau Nggak Sudah Tua Ini Masuk Kristen Iya Masuk Tapi sekarang Saya Mikir Saya Ya Sengah Pindah Di Islam Saja Anak Cucu Saya Ya Islam Jadi Biar Bersari Gitu Oke Kira-kira Usia Berapa Waktu Itu Bunda Masuk Kristen Ya Biar 5 tahun Yang Lalu Bunda Sudah 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 Mungkin Bunda sudah 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 Dulu Itu Ini Saya Cerita Awal Masanya Ibu Dulu Kenapa Bisa Jadi Kristen Dulu Itu Memang Bapak Sama Ibu Orang Tua Saya Itu Memang Muslim Islam Tapi Tidak Menjalankan Syariah Jadi Memang Kalau Orang Jawa Bilang Itu Selang KTP Saya Mencari Jati Diri Saya Sendiri Waktu Itu Akhirnya Saya Belajar Sendiri Karena Kakak Kebetulan Guliah Di UBM Kemudian Beliau Juga Berhijab Akhirnya Kakak Belajar Sendiri Jadi Islam Belajar Sendiri Syariah Syariah Itu Kebetulan Jadi Agak Buka Masalah Kebetulan Rumah tangga Bapak Sama Ibu Sempat Goyang Pada Saat Itu Pada Saat Goyang Itu Bisa Nah Pada Saat Itu Kebetulan Ada Temannya Bapak Mas Baik Juga Sama Keluarga Kami Datanglah Ke Rumah Setiap Hari Akhirnya Ibu Ngajak Ibu Ikut Belionya Waktu Saya Masih SMA Dulu Pas 2 Kalau Tidak Salah Nah Jadi Bapak Keluar Dari Rumah Saya Sama Ibu Indiri Dan Pada Saat Itu Setiap Hari Itu Saya Sama Ibu Ibu Ini Tapi Begitu Saya Lebih Kenceng Mengingatkan Ibu Malah Sehubungan Saya Sama Ibu Semakin Ini Semakin Jauh Malah Terus Kayak Tukaran Terus Gitu Pak Ustaz Dulu Saya Ingat Akhirnya Lama-lama Ya Allah Ya sudah Mungkin Jalan Kita mungkin Berbeda Ya sudah Saya Anak Bisa Mendoakan Aja Itu Tahun Berapa Ya 90 92 90 Mungkin Ya SM 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 Aros Dua Laya Kemudian Sampai Sekarang Bapak Sudah Meninggal Almarhum Ibu Sampai Sekarang Tetap Masih Menjalani Ibu Walaupun Ibu Ikut Saya Tetap Masih Begirja Di Kebel KKJW Kebel Jeja Kebel Saya pun Juga Kenal Saya tetap Memorohati Ibu Biar Hubungan Antara Anak Dan Ibu Tetap Baik Ibu Ke Begirja Saya Antar Saya Antar Ke Begirja Kadang Bami Saya Juga Nganter Teman Teman Temannya Ibu Juga Baik Saya Juga Kadang Beliau Datang Ke Rumah Kadang Saya Juga Kesana Seperti Sedera Cuma Kalau Masalah Akhir Saya Tetap Ini Anak Anak Saya 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 Kasih Tahu Saya Kasih Tapi Kalau Mengantar Ibu Mempermudah Ibu Mungkin Saya Punya Kikiran Mungkin Ini Ibu Lebih Biar Lebih Tenang Lebih Dekat Tuhan Yang Dipercaya Beliau Saat Itu Sudah Saya Antar Karena Emang Sudah Sepuluh Saya Kasian Jadi Selalu Saya Antar Mulai Dari SMA Dulu Sampai Saya Belum Menikah Sampai Sekarang Itu Tapi Ibu Itu Ada Satu Yang Ganjel Saya Selalu Berdoa Dari Dulu Karena Dulu Saya Sebelum Menikah Pun Itu Ada Satu Laman Beliau Yang Ganjel Yang Sampai Sekarang Akhirnya Dijabai Sama Allah Saya Itu Karena Saya Setiap Ngapun Tenggih Boten Boten Ria Cuma Saya Ini Menyampaikan Aja Setiap Malam Itu Saya Ingin Bangun Solat Malam Beliau Ini Yang Membangunkan Saya Setiap Setengah Tiga Mai Dari Saya Perawan Itu Istiqomah Terus Solat Malam Itu Beliau Yang Membangunkan Jadi Saya Bisa Solat Malam Setiap Hari Itu Karena Beliau Jadi Setengah Tiga Itu Saya Bangun Diantar Mujur Karena Waktu itu Rumah Saya Di Desa Jadi Tempat Mujur Agak Jauh Jadi Buka Pintu Tiga Kali Di Desa Jadi Cekla Jadi Mesti Diantar Dibuk Biar Biar Tani Diantar Mujur Nah Jadi Dia Diantar Itu Itu Selalu Saya Ingat Saya Sekarang Ya Allah Ini Loh Saya Ya Allah Apa Ya Allah Beliau Ini Sudah Mengantarin Saya Apakah Tidak Ada Sahara Beliau Untuk Bisa Mendapat Hidayah Saya Selalu Berdapat Baik Bunda Ini Nanti Akan Dipendir Oleh Ustaz Onggo Biar Ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Diterimkan Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi, Nabi Muhammad putusan Allah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Wa Alhamdulillah La ilaha illallah Subhanallah Subhanallah